Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak solih dan soliha? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajarnya Anak-anak solih dan soliha hari ini kita belajar akidah ahlak bersama Ustazah Yulia Sebelum belajar kita baca basmalah dulu ya supaya dipermudah sama Allah Bismillahirrohmanirrohim Baiklah teman-teman hari ini kita belajar bab 1 tentang 2 kalimat syahadat Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu mengucap 2 kalimat syahadat 2. Siswa mampu menyebutkan arti syahadat Tauhid dan Rasul Materi yang kita pelajari hari ini dijelaskan di hadis Arba'in An-Nawawi ketiga Teman-teman ada yang tahu apa itu syahadat? Ada yang tahu syahadat terbagi menjadi berapa? Nah teman-teman syahadat artinya persaksian Persaksian bahwa adanya Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah Kalimat syahadat ini ada 2 2 kalimat syahadat disebut syahadat Tain Nah mengucap 2 kalimat syahadat adalah rukun Islam yang keberapa? Yang pertama Sebelum ustazah lanjutkan materinya Ustazah punya lagu loh teman-teman Yuk kita dengarkan Hai kawan Taukah kamu Rukun Islam yang pertama Hai kawan Taukah kamu Syahadat itu ada 2 Kalau kamu Merasa bisa Ayo kita baca bersama Yang pertama Yang pertama Syahadat Al-Humid Yang kedua Syahadat Rasul Yang pertama A'ashadu Allah Ilaha illallah Aku bersaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah Yang kedua A'ashadu Allah Maha illallah Dan Rasulullah Aku bersaksian bahwa nyakitmu memat Untungkan Allah Setelah mendengarkan lagunya Sekarang kita jadi tahu kan Syahadat ada 2 Yaitu Yang pertama Syahadat Tauhid Yang kedua Syahadat Rasul Yang pertama Syahadat Tauhid Seperti apa bunyi Syahadat Tauhid teman-teman Syahadat Tauhid bunyinya Asyadat Tauhid Asyadat Tauhid Semesta dan seluruh isinya Nah kita wajib beriman dan menyembah hanya kepada Allah Kita tidak boleh menyembah selain Allah Karena itu adalah perbuatan syirik Nah perbuatan syirik itu adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Yang kedua Yaitu Syahadat Rasul Seperti apa bunyi syahadat Rasul nak Ya syahadat Rasul bunyinya Wa ashadu anna muhammadar Rasulullah Artinya Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Syahadat Rasul adalah mengakui dan mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Allah telah mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajaran Allah kepada manusia Yaitu untuk menyembah Allah SWT Alhamdulillah Pembelajaran hari ini sudah selesai ya teman-teman Semoga materi yang ustazah sampaikan bisa dipahami dengan baik Pesan ustazah tetap semangat belajarnya Jaga kesehatan dan jangan lupa sholat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya